Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat DP2KBPM terus berupaya melaksanakan pelayanan program KB di daerah ini. Menurut Kepala DP2KBPM, pelayanan KB dinilai penting untuk mencegah terjadinya baby bomb atau ledakan kelahiran di tengah wabah corona. Sementara itu terkait pelayanan KB serentak sejuta akseptor di momen harganas ke-27 Kota Banjarmasin, ditarget bisa melayani 8.033 akseptor, bahkan disiapkan hingga 10.000 akseptor. Hal ini guna mengantisipasi jika ada peserta KB yang gagal. Pasalnya pelayanan KB tetap mengedepankan protokol kesehatan dan peserta KB harus terlebih dahulu melakukan rapid test. Seperti yang dilakukan 10 peserta mengikuti KB in plan, ternyata hanya 8 peserta yang bisa dilayani. Sedangkan 2 peserta lainnya dianggap gagal lantaran hasil rapid testnya reaktif. COVID tidak menghalangi para push untuk ber-KB. Apalagi kalau mereka sudah habis masa ini, ini kan dikhawatirkan terjadi bisa baby bomb atau tidak seperti itu. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi, intinya bahwa pelayanan KB itu di masa COVID ini kita tidak berbeda untuk memberi jangglaian. Hanya saja kita selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di kita seperti hari ini, di halaman Belai Kota ini ada 8, bencana 10 akseptor, tapi 8 saja yang bisa dilayani. Karena 2-nya reaktif. Walau masih dalam masa pandemi, madian optimis pelayanan KB serentak sejuta akseptor di Kota Banjarmasin bisa tercapai sesuai target. Pasalnya pelayanan tidak hanya dilakukan di satu tempat, melainkan tersebar di beberapa fasilitas kesehatan seperti praktek bidan, puskesmas, dan lainnya. Mohail Bajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!